Mengatur hajat hidup negara, rakyat negara lain dong? It's not only mengatur rakyat negara lain, it's playing God Itu dalam istilah kita tuh playing God You are pretend you are God yang ngatur semuanya Come on lah, itu yang demokra kita mau Kita bisa bikin God sendiri, betul nggak? Jangan kayak orang susah Nah jadi nih, kalau saya boleh warning kepada rakyat Cina, kepada rakyat Eropa Apa yang terjadi kepada Rusia hari ini Ketika kita biarkan It will happen to you soon Then it will happen to the whole world Nah permasalahan sekarang Ini kalau kita juga cuma jadi apa ya Kalau saya bilang itu jadi mediocre Malah-malah nih kalau gue ngomong mediocre Nggak boleh Negara dan dunia dalam keadaan seperti ini Kita nggak bisa berpikir secara mediocre Kita harus berpikir advance dan ke depan Salah satu di akademi militer Cara menaklukkan sebuah bangsa adalah Kita kendalikan sejarahnya Diubah sejarahnya Dikecilkan? Dikecilkan, itu memang SOP Terus kedua, kendalikan medianya Terus arahkan agamanya Dulu kita secara maritim kita kuasai Yang dikecilkan oleh penjajah Karena Belanda itu takut banget kalau kita bangkit Iya, kita akan besar sekali Nggak usah gitu Sekarang dunia pun takut kalau kita bangkit Nah, betul Yang sekarang kita kan nggak buta ya Demokrasi itu bisa di drive by uang Betul nggak? Betul Atau mendrive uang kayak Zelensky Mendrive uang untuk tadi Duci uang kepada Biden dan lain-lain Masih kita mau percaya demokrasi itu Ya, kita lanjut Obrol minggu lalu yang terputus Masih diperlukan demokrasi Ya, di dunia ini Ini siapa yang mau jawab dulu? Masih perlukan demokrasi Ya Pastikan kita perlu demokrasi ya Gini, kalau saya itu kan Kalau kita lihat pembahasan kita minggu lalu Itu kan apa? Gini lho Amerika yang dianggap Apa ya Dewanya demokrasi Demokrasi Yang menyatakan di semua textbook Kuliah di kampus manapun Bahwa ketika Anda Kenapa Anda harus berdemokrasi? Ketika Anda berdemokrasi Maka Anda tidak akan saling berperang Betul Betul nggak? Kira-kira kan Suaranya semangat Suaranya itu Suaranya paling mendasar Kenapa mesti berdemokrasi Dan suara rakyat ya Dua keras itu kan? Populi, Fox Day Populi, Fox Day Suara rakyat, suara Tuhan Ini kalau terlihat nih Saya potonggu sebentar Ini menarik nih Yang terjadi ini Di banyak negara ini Suara pemimpin Baru saya mau ngomong Suara rakyat, suara Tuhan Suara pemimpin Ternyata suara pemimpin Dimana itu? Nah jadi Karena saya lihat di Eropa juga ya Kan banyak juga Rakyat Eropa sekarang yang berdemo Supaya mereka keluar dari NATO Ya Italia, misalnya Perancis Banyak sekali Dan kita lihat di Ukraina Enggak seluruh rakyat Kalau sekarang ini ada voting Di Ukraina Tentu Setuju perang Lebih dari 5.6.000.000 rakyatnya Sudah ngongsi Dan penerima Sebentar Kalau ngomong pengungsi Siapa penerima Pengungsian terbesar Ukraina? Eropa ya? Rusia Oh ya? Rusia paling besar Yang lain 300.000 Berapa-300.000 Cek aja Pengungsi Ukraina paling besar siapa? Rusia Artinya Juta Dua jutaan lebih Hampir tiga juta Jadi mereka balik ke Rusia Nah tapi balik ke demokrasi ya Kok saya dengan Dengan praktek-praktek Seperti ini Ya kan Praktek-praktek Seorang Zelensky Terus dipelihara Gitu kan Praktek-praktek Sebuah negara Bisa enak aja Bilang mulai besok ya Uang gue gak berlaku lagi Eh uang lu gak berlaku lagi Terserah-terserah gue aja Kan kayak gitu Terus besok-besok Lu punya barang apa Gue yang nantuin harganya Kan ngatur Artinya ngajar Mengatur hajat hidup Negara Rakyat negara lain dong It's not only Mengatur rakyat Negara lain It's playing God Itu dalam istilah kita tuh Playing God You are Pretend you are God Yang ngatur semuanya Come on lah Itu yang demokrasi kita mau Kita bisa bikin God sendiri Betul gak? Jangan kayak orang susah Kita bisa bikin God sendiri Dengan gaya-gaya kita Yang mau saya bilang Apapun yang mau dibikin dengan sekarang Satu orang akan percaya demokrasi Ya Makin menggila ini Yang dilakukan oleh Barat untuk menghajar Rusia Ya Karena gini Menurut aku hanya tiga musuh Amerika Eropa yang bersatu Itu sebenarnya musuh barat Itu bahaya untuk secara ekonomi ya Yes Dan kita ingat Mondro Doctrine tuh ada Mondro Doctrine Bahula Sama Mondro Doctrine sekarang Mondro Doctrine Bahula kan fisik Eropa maju ya Kalau Mondro Doctrine sekarang Eropa makin gede ekonominya juga Amerika gak mau Makanya kalau bisa EU ya diacak-acak Brexit terjadi Dan itu ada konspirasinya Itu yang kita pernah ngomong ya Jangan-jangan ini adalah Senjata untuk Konspirasi untuk melemahkan Eropa Karena Ukraina ini kan melemahkan Eropa kan Betul Coba tiba-tiba Nord Stream suruh tutup Ya mati kan semua Tiba-tiba Perdana Menterinya Inggris harus copot gitu kan Berapa kali udah jadi Berapa ganti ya Kedua siapa musuhnya Amerika Cina Jadi Cina mau bikin apa aja Juga dimarahin Jangankan militer Bikin ekspansi ekonominya Diatur Kok ngapain ekspansi Kan udah ngaco ya Yang ketiga Rusia Nah jadi nih Kalau saya boleh warning Kepada rakyat Cina Kepada rakyat Eropa Apa yang terjadi Kepada Rusia hari ini Ketika kita biarkan It will happen to you soon Then it will happen to the Whole world Jadi kita itu sekarang Ada dua yang tadi saya bilang Apakah kita harus Percaya demokrasi Kalau modelnya begini Yang kedua Apakah kita harus Percaya globalisasi Kalau dulu Cina Berasa sakit hati kan Dia tidak di bambu Dia tutup aja semua Udah dia ngumprok-ngumprok Sendiri tanah-tanah gue Resource-resource gue Orang-orang gue Jadi dia ngumprok sendiri kan They have everything They have everything Rusia Can be the same Dan Indonesia Mendingan juga Kita punya energi Kita punya Apa bahan Pokok ya kan Dan jangan punya ide Jual-jual pulau Kita punya orang Tetepnya kan Nyaman-nyaman lagi nih Nyaman juga Gitu ya Bu Iya lah Jadi saya setuju Di Valday kemarin Yang Mbak Konini datang ke sana Itu temanya menarik Dan itu tema Untuk menchallenge Segemoni Karena world without Superpower Superpower Nah Sebenarnya world without Superpower itu adalah Kritikan Atau ide Yang dipasang Jadi Si Putin ini Menurutku Pemimpin yang patut Dicontoh Jadi sebelum dia Bergerak Dia Apa Ada studinya dulu Ada Landasan berfikirnya Jadi Nah World without Superpower Itu sebenarnya Mempraktekan The real demokrasi Betul Iya kan Itu dari demokrasi Dan jangan salah Tadi ya Ada Thinkernya Pertama Lingkaran dia Orang-orang kepercayaan dia Kedua Tadi Akademisi dari seluruh dunia Yang dianggap Kerem-kerem Diundang Ini seharus garis bawahi lagi Karena ada anggapan Oh yang diundang Akademisi pro-Rusia Salah Akademi yang Tidak pro-Rusia Juga pengen kita dengarkan Kenapa gitu Nah yang kedua ya Ini bedanya Kalau pemimpin itu Mengundangkan The thinker Around him Bayangkan Putin Akan mengadakan Rapat besok dengan kami ini Tanggal 12 besok Berapa hari lagi Itu mau bilang Bahwa Sekarang Rusia itu adalah Asia Nah Saya pengen tanya nih Indonesia dengan pemikiran Besarnya Soekarno Kan tadi You are very proud of Putin ya Sebenernya kan Putin itu Kayak menurut aku Kayak Soekarno aja Lahir baru Dalam bentuk Putin Apa yang bedanya The new Soekarno ya The new Soekarno Bedanya dia gak bilang Go to hell Gak bilang gitu Oh iya 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 Lebih gagah ya Go to hell lalu Amerika gitu Putin di dan saya Gitu Tapi ek dia Apa petingkah laku Dan semua keputusan Putin Dan semua Apa Anggota kabinetnya Itu sebenarnya Ngomong go to hell Amerika Gitu loh Nah permasalahan sekarang Ini Ini kalau kita juga cuman jadi Apa ya Kalau saya bilang itu jadi Medioker Gak boleh Negara dan dunia Dalam keadaan seperti ini Kita gak bisa berpikir Cuali medioker Kita harus berpikir Advance dan ke depan Jadi orang-orang yang menganggap Sriwijaya tadi itu gak ada Atau orang-orang yang menganggap Kalau kita bicara tentang history Kita tuh Adalah orang yang hidup di masa lalu Itu Itu mesti dibenerin Pertama Jasperah tuh beneran Karena Kebesaran negara ini Udah terbukti Gue malah udah Gue udah di titik percaya Kita turun ke Atlantis loh Oke Terusin Ini bisa lagi Oke itu menarik Gak maksudnya kita tuh yang Lahir Dengan segala macam Keturunan kita tuh Orang-orang hebat Ini dong Betul gak Masalahan kita tuh hebat banget Makanya sekarang kita gak boleh berpikir medioker Artinya mau saya bilang Coba kita mapping Apa perubahan ini Misalnya Dengan dolar kayak gini Balik lagi ke dolar nih Iya kan Kita bikin aja uang baru Misalnya Ruru yen Rubel rupiah Rubel rupiah Yen misalnya Iya kan Keren bener gak Bener Udah jangan tunggu-tunggu lagi Jadi gini Ada hal yang kita harus mengingatkan bangsa kita Kita tuh suka dibilang Misalnya bangsa yang Apa ya Dengan TKI Kita yang 6 juta Itu kita bangsa yang lemah Kita tuh bahkan Pejabatnya bilang bahwa Ah orang Indonesia gak bisa Karena itu gue harus import Pegawai dari negara lain gitu Ada bahkan itu Itu self-talk bangsa kita Yang saat ini itu Kayaknya jelek sekali Padahal Kadang-kadang iya Bangsa kita Sorry gue Gak pride ya Gak bangga dengan orang kita sendiri Kita tuh mau mengingatkan Ada tiga peristiwa di dunia Yang membuat Gen kita ini Gen kita ini Adalah Negara 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 hebat Survival Survival Nomor satu Tambora dulu Dalam otom Dalam otom Dalam otom Dulu dong Toba 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 Prahistori Toba Setelah Toba Itu nutup dunia Tiga tahun Toba Itulah yang diduga Membuat Hilangnya Dinosaurus Dinosaurus Karena tiga tahun Kan di Dinosaurus Kebanyakan Memakan Tumbuhan kan Jadi Mati semua Terus Tersisa Masih tersisa Masih ada yang hidup Masih ada yang hidup Jadi artinya Kita ini keturunan Para survivor Survivor Yang sangat hebat Sangat hebat Yang tersisa Itu kan Makanya gue gak suka Mentalitas Setengah penuh Bener Gue setengah kosong Gue setengah penuh Ya bisa Itu Setengah kosongnya gue aja deh Kalau kita gabung Jadi penuh Terus 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 ada Tambora Terus ada Peristiwa yang Krakato Krakato Yang membuat Napoleon Gagal Perancis Menguasai Eropa Itu Yang tersisa Adalah Gen-gen pilihan Tersisa Inilah yang membuat Kita menjadi Bangsa besar Sebenarnya Kalau kita Paham sejarah Nah Salah satu Di akademi militer Cara Menaklukkan Sebuah bangsa Adalah Kendalikan Sejarahnya Diubah Sejarahnya Dikecilkan Dikecilkan Itu memang SOP Terus kedua Kendalikan medianya Terus Arahkan agamanya Jadi Bahkan Inggris dulu Mengerikan ya Inggris dulu Untuk mengalahkan India Dia bisa Membuat agama Hindu Dalam tanda petik Agama Hindu itu kan Sebenarnya bukan agama Sistemik Tapi lifestyle Kemudian dibuatlah Brahmacari Pandito Disistemkan Supaya gampang Kontrol atasnya Oh dikastak Dikastakan Dulu itu Seperti kejawen Ya lifestyle aja Kan susah Mengontrolnya Dibuat Jadi ada yang bilang Kalau di cek Ini teori konspirasi boleh Who create Hinduism Yang sistem ya Bukan religion ya British Ini boleh gak gue masuk Lanjut Karena kan Aku tuh ketemu Guru spiritual Itu macam-macamnya Karena aku kan Didikmami untuk jadi Spiritualis Bukan jadi agamis Oke Beda banget nih Iya 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 Paham Jadi aku ketemu semua Nah kemarin ini Baru berapa hari lalu Aku ketemu pendeta Yang kemarin Aca di G20 Mengamankan Bali Semua yang disalah Dengan sebelahnya Pak Jokowi Itu adalah Pemimpin Saya mengingat begawan Dan begawan itu Lagi khawatir Karena di Satu daerah Di Sumatera Itu sudah mulai masuk Orang-orang Hindu Dengan aliran Hindia Terus saya tanya dong Memang kenapa Kalau aliran Hindia Bahaya Karena beda dengan Ternyata Hindu kita Hindu kita itu Betul-betul yang Hormat kepada alam Terus gak ada Kasta-kasta Terihita kirana Terihita kirana Dan sangat tinggi Jadi memang Tidak boleh masuk Apa Yang sistem tadi itu Agama dengan sistem tadi Nah ini menarik nih Tiba-tiba kesana ya Padahal gue baru ketemu kegawan Berapa hari lalu Terus Ya karena itu create Nah kemudian Diambil teknologi Jadi gini Kita ini teknologi kita Lebih tinggi sebenarnya Nanti kita akan sampai sana Tapi Ini kita bicara Apa India dulu Diambil hartanya Di looting Diambil teknologinya Jadi abad ke-17-18 Itu adalah kekayaannya India Apa India Di kruk habis Di kruk habis Nah Indonesia pun Diciptakan Sebuah Pembodohan Terhadap kita ini Bahwa kita lemah Padahal Budaya teknologi Kita tinggi Logang contohnya Teknologi navigasi Zaman dulu ya Nah apalagi itu Navigasi Kalau itu sih Kita nomor satu Iya Di Madagaskar terbukti Melayangnya Serwijaya Orang Jawa Orang Indonesia Surat Raja-Raja Di Bible Itu kan tentang Indonesia Tentang rakyat kita Tentang penduduk kita Ceritain 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 Gue baru denger Iya Lu mesti gini deh Gini gini Satu hari kita mesti bahas Buku gue Lu gak pernah baca buku gue sih Jadi buku gue Buku gue dalam peluru Oh iya Buku gue dalam peluru Itu cerita Gimana Serat dikaya Iya kan Bible Surat Raja-Raja Itu semua tentang Bangsa-bangsa kita Yang namanya memang Ganti-ganti Tapi sebenarnya Kalau dilihat dari sejarah Itu des Indonesia Bangsa Jadi kita tuh Udah navigasi laut Dari kapan-kapan Mereka udah Udah kemana-mana Makanya Begitu beliau bilang Ini itu bener banget Masalah mau gak di Akuin negara Atau enggak Seperti kali nyaman Gua jalan terus By the way Kali nyaman nih Aku sekarang jadi dewan Salah satu dewan Advisernya Lembaga Arsip Karena lembaga Arsip Tau enggak Akhirnya Arsip nasional Arsip nasional Karena mereka kagum Bu memang gak ada yang menghidupkan Kesejahteraan maritim kita Dan tau kali nyaman Oke lah Gak mau dipalahwani disini Aku mau kerjasama Andri Lembaga Arsip kita Dengan Portugal Andri nya Portugal Jadi kita jadikan buku Arsip negara Tapi kan itu harusnya Menampar kita Kadang-kadang harus begitu Tiga kali ibu ya Musti Ini jalan-jalan titresan kali nyaman Oh iya bener juga Jadi Kita tau lah Jadi sekali gini Sejarah nih Mengatakan bahwa Indonesia dulu menguasai lautan Maritim Number one in the world gitu Sebelum ada Eropa Sebelum ada China Kita jauh lebih Hebat Dan ketika kita Menguasai lautan Itu menguasai trade nya Menguasai juga Laksamana-laksamana laut Navigasinya Kapalnya Panglima-panglimanya Ini yang saya mencoba Angkat Melalui Laksamana laut Pemimpin-pemimpin di lautan Jadi mereka tuh dianggap Udah kayak Pemimpin Apa Tokoh tertinggi lah Sebelah sini baru tokoh agama Jadi bayangkan Sejajar ya Sejarahnya Kerajaan mereka itu kan 870 tahunan ya Tapi sampai sekarang kan Masih ada tuh Ketika kita diterima tuh Masih begitu Jadi disebelah kanan Adalah pemuka agama Di sebelah kiri Adalah laksamana Perang di laut Laksamana Raja Di laut Bener loh Jadi sekali lagi Saya bukan apa-apa ya Saya makanya Gregetan banget Enrique Dan ini Melambangkan Dulu kita secara maritim Kita kuasai Yang dikecilkan oleh penjajar Betul Karena Belanda itu Takut banget Kalau kita bangkit Iya Kita akan besar sekali Gak usah gitu Sekarang dunia pun takut Kalau kita bangkit Nah betul Gak usah penjajar Betul 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 Ayo ya teman-teman Jadi lagu Nenek moyangku Orang pelaut Itu bukan slogan kosong Dan kalau kita kembali PD kita muncul Apapun namanya demokrasi itu Kita bisa bikin Dengan demokrasi modal kita Contoh Bung Karno tuh udah bilang kok Demokrasi itu harus terpimpin Gue gak tau Kita mesti revisi lagi Demokrasi terpimpin Atau enggak Tetapi Tanpa yang tadi Nilai-nilai yang tadi dijual Itu gak bener Kalau perlu Ngapain kita bikin aja Model baru Kita ini mencurigai Dunia mencurigai Demokrasi ini sebenarnya Doesn't work Karena yang terbukti Negara-negara yang saat ini tumbuh Adalah seperti si Jinping Seperti Putin Seperti Erdogan Itu Demokrasinya terpimpin Ini yang kita mau Membicarakan Iya Ada leadership Jadi diarahkan Bukan dibebaskan Sebebas-bebasnya Dan sesuai dengan Kulturnya mereka Sesuai dengan Kulturnya mereka Saat ini kita Tingker-tingker kita nih Belum ada Kita belum ada Lembaga think tank Yang berpikir Negara kita mau bergerak kemana Karena saat ini DPR pun Rasanya masih belum memiliki Kemampuan Aduh Undang aja ya Bapak itu Saya gak mau salah ngomong Undang aja coba tanya Tapi yang paling kedua juga Kita itu Kalau Dengan demokrasi yang sekarang Kita kan gak buta ya Demokrasi itu bisa Di drive by Uang Betul gak? Betul Atau mendrive uang Kayak Zelensky Mendrive Uang untuk tadi Junci uang kepada Biden Dan lain-lain Masih kita mau percaya Demokrasi itu Demokrasi harus diubah Bukan Sebenarnya gitu Kennedy pernah bilang Ini kita ngomong kayak gini ya Gita tuh lagi jungkir balik Lagi ngomong di forum demokrasi Di Bali Oh gitu ya Nanti kita feeding dia Ya paling nanti Gue mau dipanggil Lama pukul Duduk berempat gitu Aduh Pak Gita Maaf ya Pak Gita Sebenarnya kita bertiga Setelah gitu Pak Gita Dengan gayanya Yang kalem begawan gitu Kalau Pak Gita mah Menak lah Mencak sunamanya Begawan Tenang Ngomongnya halus Kayak kita Dundang Dundang Tapi yang Menjadi pertanyaan orang Menjadi pertanyaan orang Kenapa Kayak orang-orang Kita yang heboh Begini Berteman Dan bersahabat Dan bertukar berat Dan kita Itu contoh lagi Because we respect each other Exactly Bener Perbeda Itulah demokrasi yang bener Nah itu Beda itu di respect Bukan beda itu di corner Atau di Dibuang gitu Karena tidak ada Kebenaran yang hak Nah Nah Orang spiritual Oke Jadi episode ini Kita pengen Memberitahu juga Bahwa kita tuh Sekaligian mengingatkan Hei kita harus bangga Dengan masa lalu kita Jas merah Jangan pernah Melupakan sejarah Supaya kita bukan juga Bernostalgia ke masa lalu Karena dia bilang Kalau orang mau maju tuh Ngeliat masa depan Eh masa depan Tidak akan ada Tanpa masa lalu Yang jadi masalah Kita itu kadang-kadang Mengkerdilkan Kita sendiri Saya nilus Enrique Dikatain Ah apa bener tuh Apa bener tuh Gila saya bilang Eh lu tolong gue Cari pembuktiannya Bukan mendinai Betul Ini diambil Malaysia Diambil Filipin Ya jadi sekali lagi Saya mau Mungkin saya akan ke Pak Jokowi ya Kita Saya Beliau kan Bilang Saatnya kita Menoleh ke laut Betul Karena di laut lah Ada mineral Ada segalanya gitu Ada sarana transportasi Ada menko maritim Maritim loh Kita harus lebih Memperhatikan Tapi jangan sampai Kita menoleh ke laut Tapi yang kita ajak Adalah para bohir-bohir ke laut Bukan begitu juga Kita menoleh ke laut Tapi kita betul-betul mampu Mengeksplorasinya sendiri Mengerjakan sesuatu Secara sendiri Betul gak Amin Di hubung karna kan pernah ngomong gitu ya Amin Kalau belum bisa Jangan lah Udah biar aja dulu disitu Hidup bohir Kacau Oke Ini jadi Kemana-mana Tapi Enaknya kita Kita berkonspirasi Kita berkontradiksi Kontradiksi We respect Anda pun ya Anda punya komen Punya usulan Please do Saya terima kasih Eh punya data juga Please do deh Betul gak? Iya betul Betul gak? Harus dong Silahkan Silahkan berbeda pendapatan Berbeda pendapatan gak apa-apa Pendapatan beda Beda pendapatan juga Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya seru ini Sampai haus gue Terima kasih selamat menikmati